Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Rasman Arif Nasution bagai disambar petir di siang bolong Kasus Fadel Bajideh dari penyelidikan naik menjadi sidik Berbeda dengan Nikita Mirzani yang langsung berreaksi bahagia Ketika tahu kasus yang ia laporkan dari lidik menjadi sidik Karena Haris ingat kasusnya sudah naik jadi penyidikan Hari Senin gue dan saksi-saksi akan dipanggil lagi untuk BAP ulang Waktu lo tinggal seminggu lagi, Kang Semirah Jadi bilang gue kalau ngomong masuk penjara tuh pasti masuk, gak mungkin gak Senada dengan Poles Metro Jakarta Selatan Kabit Kumas Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa kasus laporan Nikita Mirzani Dari penyelidikan naik menjadi penyidikan Dan tentu hal tersebut membuat Rasman tidak akan tenang Kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satres Krim Poles Metro Jakarta Selatan Terhadap peristiwa dugaan Dan atau peristiwa anak di bawah umur Pelapornya Saudari NM Satres Krim Poles Metro Jakarta Selatan Penyelidikan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan Apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami Atau membuat terang sebuah peristiwa Guna menemukan siapa tersangkanya Mengetahui laporannya meningkat dari penyelidikan menjadi sidik Nikita Mirzani Melakukan selebrasi kemenangan Selalu menyentilkan semir Dan tentunya sang pengacara Yang repot-repot kemarin mendatangi kemen P3A Sungguh tidak relevan Kelanjutan kasus gue yang di Poles Jakarta Selatan itu adalah Pemanggilan saksi-saksi ulang dari gue Kalau udah pemanggilan saksi-saksi ulang dari gue Berarti sebentar lagi akan ada yang dipanggil Karena hari Senin Gue BAP lagi Karena kasusnya udah naik dari sidik Eh dari lidik ke sidik Apa dari sidik ke lidik Itu kan gue lupa ya Pokoknya kasusnya udah naik Terus dipanggil lagi kita Untuk memberikan Untuk BAP ulang Habis itu Udah deh Sebagai pemanggilan Ada update apa nih yang terbaru dari laporan Kita Mirzani terhadap Fadel Laporan dari NM Kita telah ditelahkan Kemudian pendidikan Sudah memiliki dan barang Kemudian sudah memiliki Saksi Kemudian terakhir Kemarin juga sudah memeriksa Dokter di RETM Yang memeriksa LNM Yang memeriksa Itu yang ditelaskan Jadi kemudian semalam Penyidik sudah melakukan Dalam perkara Sudah dinaikkan tahap Menjadi penyidikan Kalau mungkin buku apa aja Sini dibawa Kalau yang dibawa oleh Bukia Itu adalah dokumen Kemudian dokumen sudah diserahkan Ke penyidikan Untuk isinya Penyidik yang tahu Harjah satu sudah naik ke penyidikan Penyidikan Kemungkinan cipu adalah Akan dipanggil lagi Diperiksa Kapan pauntik Jadi sudah disiapkan Oleh penyidik Pemanggilan-pemanggilan Kembali Untuk saksi Korban Kemudian yang dilaporkan Itu Itu yang telah sudah disiapkan Oleh penyidik Panti kemarin Naik dari penyidikan Menjadi penyidikan Kang Semir Kang Semir Hidup lu tinggal Seminggu lagi Kang Semir Hidup lu tinggal Seminggu lagi Karena hari Ingat Kasusnya sudah naik Jadi penyidikan Hari Senin Gue dan saksi-saksi Akan dipanggil lagi Untuk BAP Ulang Waktu lu tinggal Seminggu lagi Kang Semir Udah dibilang Gue kalau ngomong Masuk penjara Pasti masuk Gak mungkin enggak Okan Nenyo nyanyi Okan Nenyo Ata siwa Stah Okan Nenyo Ata siwa Stah 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 Naiknya status Laporan Nikita Mirzani Dari penyidikan Menjadi penyidikan Tentu adalah Kabar buruk Bagi Fadel Bajide Terutama Rasman Arif Nasution Tapi hal yang cukup Membahagiakan Sangat membahagiakan Bagi Nikita Mirzani Yang merupakan Pengejauhan Tahan Seorang ibu Yang berusaha Memperjuangkan Putrinya Untuk mendapatkan Hak-haknya Dan perlakuan Adil Di depan hukum Ini akan menjadi Presiden selanjutnya Bagaimana Nantinya Apabila Anak Di bawah usia Telah Digagahi Dilangkahi Oleh seorang Pria Yang tentu Akan Menjadikan Presiden Laporan Nikita Mirzani Akan putrinya Laura Mizani tersebut Dan Sosok Fadel Selvadel Nantinya Akan lebih Berhati-hati Dan Waspada Hal itulah Yang Mendapatkan Respon Positif Dari para Emak-emak Se-Indonesia Yang ingin Dan Antusias Mengikuti Perkembangan Kasus Ini Yang mana Sebelumnya Kita tahu Bahwa Kuasa hukum Nikita Mirzani Pahami Bahmit Sudah Yakin Akan Kliennya Yang akan Segera Bisa Menaikkan Status Dari Laporannya Dari Lidik Menjadi Sidi Kebahagiaan Nikita Mirzani Juga terungkap Saat Dialet Yang mendengarkan Detik-detik Ia Mendengarkan Putusan Naiknya Status Dari Penyelidikan Menjadi Penyidikan Nikita Mirzani Sendiri Sudah Menyentil Rasman Dan Fadel Bajide Yang diduga Disebut-sebut Oleh Nikita Sebagai Kang Semer Tersebut Bahwa Hidupnya Tinggal Seminggu Lagi Hal ini Tentu Sangat Menarik Di tengah Panasnya Konflik Mereka Berdua Karena Tentunya Ini adalah Sesuatu Kasus Yang Sangat Viral Dimana Fadel Rupanya Mengambil Langkah Yang Salah Dengan Menjadikan Rasman Arif Nasution Sebagai Pengacaranya Hal itu pun Pernah disampaikan oleh Hotman Paris Kutapia Yang Mengingatkan Fadel Untuk berhati-hati Memilih Pengacara Agar Nantinya Kasusnya Tidak Tambah Memberatkan Dirinya Bagaimana Kalian Tidak Sabar Tidak Orang Masuk Penyara Tidak Tidak Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye